Pemerintah sudah memastikan Liga 1 dan Liga 2 musim 2021-2022 akan bergulir pada Juli 2021. Lantas, bagaimana skema kompetisi laga sepak bola bergengsi tanah air di tengah pandemi COVID-19? Simak perbincangan JPMTV bersama pelaksana tugas Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Rapat koordinasi telah digelar Kemenpora, Polri, PSSI, dan juga BNPB. Angin segar untuk para pencinta sepak bola Indonesia, Liga 1 dan Liga 2 akan segera bergulir. Saya akan membahasnya bersama dengan PLT Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Apa kabar, Bang Yunus? Baik-baik, salam sepak bola, Alhamdulillah. Bang, ini kemudian apa yang menjadi pertimbangan setelah sebelum-sebelumnya tidak keluar tanggalnya, tanggal kepastian, tanggal berapa akan bergulir, tapi sekarang sudah ada tanggalnya, di awal bulan Juli. Ini apa kemudian yang menjadi pertimbangan di tengah pandemi bahwa sekarang saatnya kompetisi harus bergulir? Iya, pertama kami sudah dua kali komunikasi dan koordinasi terus dengan Kemenpora, Bapak Menteri langsung, dan besok, kemarin terakhir, dengan rakor dihadiri oleh memuakili Pak Kapolri dari BNPB, dari Kementerian Kesehatan. Tetapi sebelumnya kita juga sudah sering komunikasi dan ketemu langsung dengan pihak Mabes Polri, yang sering melakukan itu juga kawan-kawan kita dari PT LIB, Pak Direktur Utama. Dan kita meyakinkan kepada pihak Kepolisian, kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pak Menteri, kemudian BNPB tentang kesinggapan kita terhadap protokol kesehatan. Dan itu kita sudah buktikan melalui Piala Menpora, kemudian uji coba timnas, dan Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, sehingga dari pihak Mabes Polri, dari Kapolri kami sangat berterima kasih, sangat merespon dengan positif, dan demi untuk kepentingan dan kemajuan sepak wala Indonesia, beliau memberikan izin untuk penyelenggaraan kompetisi Liga 1, Liga 2, tentu juga akan berakibat pada Liga 3, kemudian Liga Amatir kami. Bang, ini format kompetisinya nanti akan bergulir seperti apa sih untuk Liga 1 ini? Iya, PT. LIB melalui Direktur sudah persentase ke Ketua Umum, pada ESKO dan ke kita, sekiras menyampaikan tentang formatnya, tentu seperti perencanaan sebelumnya akan dipusatkan di Pulau Jawa. Ini dalam rangka untuk menghindari hilir mudik kawan-kawan klub yang ada di luar Jawa, termasuk juga yang ada di Jawa, apabila home and away-nya masih seperti yang dulu. Kita hindari itu hilir mudik lewat pesawat, apabila di Jawa, tentu sudah hanya bisa piah darat. Bahkan hampir seluruh klub memastikan apabila di Jawa, maka tidak akan ada pergerakan klub itu melalui udara, melalui pesawat. Nah, itu tentu akan menghindari pertama tentang pembiayaan, yang kedua akibat dari dampak COVID-19 yang juga tentu dihindari oleh para pemain, satu pesawat dengan masyarakat umum. Ada kekhawatiran di situ dan khawatirnya ketika nanti ada yang terpapar kan berakibat pada pertandingan atau tidak bisa mainnya para pemain-pemain apabila terpapar. Ini daerah mana saja di Pulau Jawa yang sudah menyatakan siap atau sudah ditunjuk, Bang? Kita sudah inventarisir lapangan-lapangannya, jelas mulai dari Banten, DKI, Jawa Barat, Jokya, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua sudah siap. Syaratnya tidak boleh zona merah salah satunya, Bang? Zona merah atau tidak, kita akan sesuaikan dengan kesiapan daerahnya, kemudian bagaimana protokolir kita, dan tentu bagaimana stadionnya. Kita juga kalau stadionnya jauh dari penduduk, kemudian juga hotelnya bisa kita karantina atau bisa sentralize hotelnya dengan klub, itu akan kita sesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Bang, ini akan menggunakan penonton atau untuk sementara tidak dulu sampai dilihat? Ini lagi dalam proses pengkajian, untuk sementara kita ajukan tanpa penonton. Ketika nanti di bulan Juli pada saat mau kick off, kondisi pandemi kita sudah membaik, menurun, kemudian sudah ada arahan dari pemerintah untuk bisa dengan penonton, kita akan segera mengajukan kembali untuk kira-kira bisa tidak dihadiri dan ditonton oleh supporter atau masyarakat secara langsung di stadion. Bang, ini persiapannya sudah sejauh mana sih bergulir? Karena kan awal dari kemarin Ketua PSSI menyatakan tanggal 3 atau tanggal 7 Juli ini sudah persiapannya seperti apa? Ya, waktunya kan masih satu bulan setengah. Kemungkinan hari Jumat juga PT LIB akan ada komunikasi dan pertemuan dengan klub Liga 1, bisa jadi dengan Liga 2. Tetapi yang pasti setelah kongres akan ada RUPS. PT LIB akan ada workshop atau manager meeting dengan klub-klub Liga 1 maupun Liga 2. Oke, protokol kesehatannya Bang untuk tim-tim nanti yang akan berlaga ofisial? Sudah, sudah kita susun sedemikian rupa dan di Piala Menpora sudah kita sosialisasikan, ke depan akan kita bicarakan dan sosialisasikan lagi. Misalnya apa Bang kali ini? Sama saja atau ada yang sedikit berubah? Ya, hampir sama. Karena kemarin kita berhasil untuk penerapan protokolnya di Piala Menpora. Jadi kita merujuk di sana karena sudah kejadian, kemudian kita saksikan bersama-sama dan Alhamdulillah kita bersyukur tidak ada yang terpapar, kita ketat. Bagaimana dengan pemain, pelatih, ofisial, panpel untuk yang swipe antigennya, kemudian physical distancing, semua kita lakukan dan kita bersyukur Piala Menpora menjadi perujukan utama kita untuk protokolnya kesehatan. Bang, untuk kompetisi yang musim ini apakah sistem degradasi dan juga promosi dari tim-tim di Liga 2 ke Liga 1 akan diterapkan juga? Ya, insya Allah hari ini sore akan ada keputusan rapat ESKO kembali. Memang ada beberapa klub yang mengajukan tambahan agenda di Kongres untuk masukkan di dalam agenda Kongres yaitu tentang kompetisi. Salah satunya diminta untuk tanpa degradasi musim kompetisi 2021-2022, tentu ketua umum dan eksekutif komite mengkaji itu sedemikian rupa, lalu membangun komunikasi dengan teman-teman klub, dan insya Allah sore ini, maaf, hari ini baru akan diputuskan. Apakah akan dibawa ke Kongres atau sampai dengan di keputusan rapat ESKO untuk memutuskan, ya atau tidak, tentang degradasi. Plus minusnya apa Bang, jika iya degradasi dan jika tidak degradasi? Memang kalau kita melihat alasan-alasan klub, bahwa bagaimana mungkin apabila nanti sementara bertanding, dan atau pada saat, sesaat mau bertanding, hasil swab menunjukkan separuh dari pemainnya kena COVID. Lalu bagaimana pertandingan besoknya yang tidak bisa, pemainnya tidak bisa main. Apakah kami bisa degradasi hanya karena COVID? Karena kalau untuk menunda, menunda pelaksanaan pertandingan yang sudah dijadwalkan, kan tidak mungkin untuk menunggu pemainnya sembuh, karena minimal 15 hari memakan waktu. Sehingga ada kekhawatiran, karena ketidakmampuan keuangan, satu, kemudian karena siapa tahu terpapar COVID pemainnya lebih banyak, lalu tidak bisa bertanding, lalu 3-0, 5-0, 10-0 dengan lawan yang tidak terpapar, itu juga perlu menjadi alasan dari klub. Nah itu kita kaji. Kemudian negatifnya di mana? Ya memang sewajarnya kompetisi itu harus ada promosi, ada degradasi. Di sana ada repalitas yang firefly, dan ada tujuan. Kita juga harapannya dari klub Liga 3 ada yang promosi ke Liga 2. Dari Liga 2 ada promosi ke Liga 1. Tapi kalau tanpa degradasi kan promosinya hanya sedikit. Yang terakhir, memang gelaran Piala Menpora kemarin berhasil, namun kan ada insiden oknum supporter yang membuat sedikit kegaduhan ini. Apa kemudian jaminannya hal serupa tidak akan terulang? Apa kemudian langkah-langkah antisipasinya? Ya, memang itu menjadi evaluasi yang terpenting dilakukan oleh PSSI, LIB, dan Kemenpora itu sendiri, bahkan juga termasuk dari kepolisian. Kita sangat kecolongan di situ. Pada saat kick-off sampai dengan final, semua berjalan dengan lancar, semua berjalan sesuai dengan protokolir kesehatan yang sudah kita tetapkan dan kita sepakati bersama-sama. Bersama-samanya baik itu dengan pemain, klub, ofisial, panpel, termasuk bersama-sama dengan supporter. Kita sudah mengajak supporter beberapa kali komunikasi, dan mereka sudah meyakinkan bahwa kami akan mematuhi demi dukungan kami terhadap klub. Nonton dari rumah saja, jangan berkorumun dan jangan nonton bareng. Tiba-tiba final terjadi seperti itu. Dari informasi dari kepolisian yang dilaporkan kepada Pak Menpora, disampaikan kepada kami, sudah ada beberapa yang ditahan. Karena itu ternyata ada provokasi di sana. Ada ajakan-ajakan untuk melakukan perayaan kemenangan. Bentuk pihak kepolisian sudah pasti mengantisipasi itu di saat nanti. Jadi pelajaran ya, Bang? Jadi pelajaran berharga bagi kita. Oke, baik. Terima kasih, Bang Yunus. Tuh, sama-sama. Salam sepa bola. Kita nantikan bersama gelaran Liga 1 dan Liga 2 yang akan digelar. Kemungkinan ini di tanggal 3 atau tanggal 7 Juli.